hai 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 Halo sebalik lagi sama gua guys guys ini gua mau membagikan suatu informasi jadi kalian pasti pernah bertanya-tanya berapa sih penghasilan dari perusahaan YouTube itu sendiri guys Nah kalau kita melihat dari penghasilan kreator YouTube YouTube-nya itu pasti kita udah tahu guys kadang dia mendapatkan jutaan ataupun ratusan juta rupiah Nah tapi berapa sih penghasilan dari perusahaan YouTube yang memasang iklan di video-video kita guys kalau video kalian di monetize bagi kreator dari YouTube-nya guys Nah di sini gua bahas satu persatu berapa penghasilannya guys Nah jadi guys di sini yang pertama penghasilan YouTube pada tahun 2006 itu 68,8 triliun guys nah ini merupakan angka yang sangat fantastis guys pada tahun 2006 kalian udah bisa menghasilkan uang 68,8 triliun dengan memiliki perusahaan seperti YouTube ini guys Coba kalian bayangkan guys ini merupakan angka yang sangat fantastis guys Nah jadi di sini merupakan tonggak awal YouTube pada tahun 2006 itu YouTube saat itu bisa monetize video tanpa kalian kalian harus mengajukannya terlebih dahulu Nah caranya adalah kalian harus memiliki yang namanya subscriber yang banyak dan view yang banyak otomatis kalian bisa menghasilkan uang dan bisa kalian tarik tanpa harus menunggu persetujuan dari YouTube-nya sendiri guys ini merupakan tonggak awal dan merupakan surga bagi kreator pada saat itu guys namun kreator pada saat itu masih dikit guys dan nggak ada orang dan sedikit orang yang mau membuat video di YouTube dan masih banyak juga perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang mau memasangkan iklan di YouTube pada tahun itu guys karena tahun 2006 ini merupakan tonggak awal lahirnya YouTube di muka bumi ini guys sehingga kita tahu bahwa YouTube sekarang itu adalah rupakan platform yang sangat terkenal di seluruh dunia guys Nah kemudian yang selanjutnya itu guys penghasilnya YouTube pada tahun 2018 yang lalu itu adalah 153,8 triliun guys Nah ini merupakan angka yang fantastis juga guys ini udah mencapai angka ratusan triliun guys Nah pada 2018 ini udah berlaku yang namanya aturan ketat di YouTube untuk bisa menghasilkan uangnya guys Nah disini kalian harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang guys Nah pada saat ini jadi semua orang nggak bisa memasang iklan di YouTube-nya guys jadi hanya orang-orang tertentu yang memiliki subscriber dengan 1000 orang dan 4000 jam tayang yang bisa memasangkan iklan di YouTube-nya guys ini merupakan neraka bagi kreator karena hal ini susah dicapai guys karena mengejar 4000 jam tayang itu bukan hal yang mudah guys jadi video kalian harus dilihat oleh ratusan atau ribuan jutaan orang baru kalian bisa menghasilkan uang di video YouTube Nah kalau kalian tahu itu 2018 YouTube menghasilkan uang dari iklan-iklannya itu mencapai 153,8 triliun ini ini merupakan angka yang sangat fantastis guys Nah kemudian selanjutnya ada guys disini penghasilan YouTube pada tahun 2019 yang lalu itu sebesar 208,1 triliun guys ini merupakan angka yang sangat fantastis karena dia udah mencapai 200-an triliun guys Nah pada 2019 ini jadi peningkatan kenaikan pendapatan YouTube itu dari tahun ke tahun itu meningkat guys YouTube itu udah menjadi platform yang sangat terkenal di seluruh dunia nah guys dan nggak segan-segan orang ataupun perusahaan memasang iklan di YouTube ini karena pemasangan iklan di YouTube itu sangat simpel guys karena pada kalian menonton video diselipkan iklan itu aja guys daripada kalian mengklik dengan sendiri iklan yang ada di suatu website itu itu beda mekanismenya ini guys jadi disini kita secara tidak langsung menonton iklan dan memberikan uang kepada YouTube ini guys sehingga YouTube ini cepat laris dan laku di seluruh dunia guys Nah kemudian selanjutnya guys Nah kalau kalian tahu 10% pendapatan Google dari YouTube sebenarnya Nah jadi penghasilan YouTube itu ya lumayan untuk membantu penghasil dari perusahaan Google karena Google ini merupakan perusahaan yang sangat besar sekali di dunia guys nah 10% dari pendapatan itu merupakan hal yang sangat banyak guys karena 10% nah selanjutnya disini guys kalau penghasilan YouTube 2019 itu ada faktanya bahwa dia itu kalah dengan penghasilan Facebook jadi penghasilan Facebook ini sebesar 288 triliun guys kenapa bisa kalah guys karena Facebook itu itu merupakan media sosial yang sangat banyak ada iklannya guys beda dengan YouTube karena YouTube bisa menyelipkan iklan di setiap videonya sedangkan Facebook banyak memiliki fitur gas dia bisa memiliki fitur marketplace fitur jual beli fitur game dan lain-lainnya guys kalian bisa bisa menonton video sini bisa main game bisa jual beli Nah dari sinilah penghasilan Facebook itu didapatkan guys beda dengan YouTube kita hanya bisa menonton video dan lihat iklan guys kalau Facebook itu segala hal bisa kita lakukan dan lebih banyak fiturnya daripada YouTube guys makanya kalau kalian buka Facebook itu pasti kalian pernah lihat di kiri di kanan di atas ataupun di bawah itu banyak iklan bertebaran guys nah makanya banyak juga perusahaan yang mau masang iklan di Facebook karena di Facebook ini enggak abal-abal guys kalau kalian bisa iklan di sini pasti ada aja orang yang mencari iklan di Facebook karena Facebook itu emang terkenal dengan pemasangan iklan yang sangat banyak dari gulu dan kalah dari YouTube guys Nah untuk selanjutnya guys di sini kalian bisa lihat penghasilan Google search itu 373,7 triliun jadi sebenarnya penghasilan Google itu paling besar adalah dari Google search jadi penghasilan dari itu YouTube yang tadi itu masih kalah jauh sebenarnya guys makanya gua bilang YouTube itu bukanlah perusahaan yang paling kaya di dunia guys kalian pasti berpikir bahwa YouTube ini merupakan perusahaan besar semua orang yang udah punya tahu YouTube itu terkenal nah bukan berarti penghasilannya itu lebih besar guys nah yang penghasilannya lebih besar itu adalah Google search guys Nah di sini kenapa penghasilannya besar pasti semua orang atau setiap orang di seluruh dunia ini pasti memakai Google search guys kalau kalian pengen cari sesuatu pengen cari tips pengen cari makanan pengen cari tempat atau apapun pasti kalian menggunakan Google search jadi pengguna Google search ini melampaui pengguna YouTube yang ada di dunia ini guys nah jadi Google search itu merupakan penghasil terbesar dari perusahaan Google guys jadi YouTube itu masih nggak ada nilainya sama sekali di Google guys YouTube itu cuma menyumbangkan 10% sedangkan Google search ini mungkin menyumbang 20-30% guys dan sisanya pendapatan Google itu dari menjual produk menjual gadget dan lain-lain guys nah itu dia nah guys mungkin sekian aja yang bisa gua sampaikan tentang penghasilan YouTube pada tahun di awal dibentuknya sampai dengan tahun 2019 yang lalu guys nah disini gua cuma membagikan informasi yang gua baca dari berita online guys jadi kalian nggak perlu khawatir keakuratan informasi ini guys karena gua udah baca dan merangkumnya disini guys oke sebelum itu kalian harus subscribe like subscribe dan komen di video gua biar gua semangat bikin video kayak gini lagi dan bisa menambah wawasan kalian semua guys oke guys, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!